Gimana nih bapak-bapak ibu-ibu, kalau udah melihat asput tadi makan langsung bawanya pengen serepan nasi padang ya. Jadi Madura sih ya. Iya salah ya. Tapi ngomong-ngomong soal asput kecil-kecil makannya banyak juga ya, pasti mama-mama nya boros deh. Nyiapin nasinya banyak banget gitu ya. Iya nambah nih kayaknya nasi tadi. Eh tapi jangan salah loh, makan nasi kapo atau nasi padang itu tetap bisa sehat asalkan kita pinter-pinter pilih lauknya. Nasinya dikit aja, 2 sendok, ayam bakar, sayurnya dibanyakin, udah itu aja. Aduh gak seru, aku pengennya makannya pake dendeng. Dendengnya kan juga banyak-banyak banget ya. Karena kalau di Tanah Minang itu dendeng macamnya banyak, padahal mungkin kalau aku taunya ya dendeng cuman sampe balado aja. Aku tau satu lagi, dendeng batokok yang agak basah, tapi ternyata ada berbagai macam jenis dendeng yang lain. Itu dia. Nah apa aja sih dendeng-dendeng khas Tanah Minang, kita lihat bareng-bareng. Jadi pake dendeng ya. Yuk kita main ke Rana Minang Inliners, kita santap olahan dendeng. Kalau yang ini dagingnya lebih empuk, gak renyah kayak dendeng biasanya. Kenalin ya, ini namanya dendeng lambok. Kuliner khas Minang ini dibuat dari daging sapi. Sama kayak daging dendeng pada umumnya sih. Dalam bahasa Minang, lambok berarti lembab atau basah. Nama lambok diberikan karena tekstur daging sapi diolah basah dan lembab. Ternyata ada beberapa jenis dendeng di Rana Minang lho. Ada dendeng balado, dendeng batokok, dendeng baracia, dan dendeng lambok. Inliners bisa bedakan jenis dendeng ini dari tekstur daging, bumbu masakan, dan cara mengolahnya. Cus, langsung sikat aja deh dendengnya. Tekstur daging dendeng lambok ini empuk banget lho. Bumbunya juga lebih terasa daripada dendeng yang kering. Tapi sama-sama enak ya. Cuma tingkat kepedasannya aja yang berbeda. Sekarang kita bikin dendeng balado dan dendeng ladomudo. Bahan yang dipakai ada bawang merah, kemiri, jahe, lengkuas, garam, cabai merah, dan cabai hijau. Garis daging menjadi tipis seperti ini ya. Daging yang dipakai harus bagian daging sapi khas dalam, supaya hasilnya lebih empuk, berserat, dan tidak berlemak. Lalu rebus daging dengan bumbu rempah jahe supaya bau amisnya hilang. Pastikan daging terendam air ya. Lalu diamkan sejenak sampai warna dagingnya berubah pucat. Tinggal tokok atau pukul-pukul daging dengan batu seperti ini. Cara pukulnya gak boleh asal-asalan lho ya. Pukulnya secara perlahan supaya serat dagingnya gak rusak. Selain menjadi lebih lembut, proses tokok bisa membuat serat daging menjadi lebih terbuka. Sehingga bumbunya bisa lebih mudah diserap. Lalu potong daging sesuai ukuran yang diinginkan. Dan goreng deh. Wah, aroma khas dendengnya langsung menyebar. Bikin lapar. Gorengnya gak usah lama-lama. Soalnya daging sudah matang karena proses perebusan. Kalau warna dagingnya sudah berubah ke coklatan, angkat dan tiriskan. Lalu kita buat baladonya. Goreng irisan buang merah sampai aromanya harum. Masukkan cabai merah yang sudah digiling. Beri irisan tomat dan aduk sampai rata. Kalau sudah mendidih, masukkan dendeng goreng tadi. Pastikan dendengnya terendam bumbu balado. Diamkan sejenak sampai bumbunya meresap sempurna. Nah, untuk lado hijau, jumlah bumbu yang dipakai harus lebih banyak ya. Cabai hijau memiliki aroma yang agak langu. Jadi, tambahkan bawang merah dan kemiri. Setelah ditumbuk, bumbu digoreng dengan irisan bawang. Campur deh daging dendengnya. Dendeng lamboknya udah jadi nih inliners. Mau dendeng balado atau lado mudo? Sama-sama lama mana? Benar-benar menggoda. Langsung pengen makan nasi yang banyak, panas-panas. Dan ini makanannya ya sebenarnya kan gak ada duanya ya. Rasanya tuh selalu penuh gitu. Dan ternyata dendeng ya kita juga tahu ya. Banyak banget macam-macamnya. Dan pantes baru itu kita coba-coba. Eh, tapi ngomong-ngomong. Tanah Minang, kalau misalnya kita berbicara...